selamat datang kembali di channel ini jadi pada saat ini kita akan berbicara tentang pembangunan asing, lo harus tau bagaimana caranya untuk melakukan atau memanage developer team project apapun itu, deadline nya, timeline nya, budget nya, dan lain sebagainya itu harus di manage dengan sangat baik dan menarik dan juga asik kenapa? karena kalo lo menyepelekan itu, lo akan berantakan banget jadi, di dalam development itu sendiri, lo wajib menerapkan metode yang dinamakan agile development salah satunya adalah menggunakan scrum, ini wajib banget lo terapkan dan kalo lo gak tau apa itu scrum, banyak orang mencoba mengimajinasikan apa itu scrum gue juga pertamanya gitu, apakah itu tools, apakah itu berupa metodologi atau itu berupa mungkin buku catatan, atau itu merupakan guideline gue pernah stuck untuk mempelajari scrum nah, jadi scrum adalah sebuah agile method yang harus lo terapkan ketika lo melakukan project management itu simple banget, contohnya gini mungkin lo pernah nonton film series itu silicon valley nah, itu yang menarik, karena mereka menerapkan scrum oke, ini ada kertas kita bagi dua ya bayangkan ini aduh, aduh mereknya oke, kita bayangin aja dia nempel disini ya ini papan tulis nah, scrum itu, ini sekadar contoh jadi, lo punya front end developer lo punya back end developer lo punya UI dan UX designer lo punya scrum master nah, misalnya dan juga lo punya QA nah, jadi gini ketika lo memulai project dan lo sudah mendapatkan input dari user mereka mau nya seperti apa delivery timing bagaimana dan lain sebagainya lo harus terapkan scrum jadi, contoh ini misalnya kerjaan back end dan front end developer yang lainnya Minggir Google nah harusnya warnanya beda biar seru aja sih tapi sama juga gak apa-apa misalnya front end developer hari ini dia ngerjain apa dan tugas-tugas yang harus dia kerjain satu kertas, ini satu tugas dia tulis dia tempel ke papan tulis oke, disini ada bagian backlog atau apa yang akan dikerjakan dan yang menjadi target kemudian disini ada what is that in progress nah, disini ada in review dan disini ada done jadi ada empat kolom ya misalnya nah front end developer designing form bla 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 ini tugas dia di hari pertama semua developer team tim development lo itu harus kumpul dan menulis apa yang harus dia kerjakan dalam project itu nah bisa jadi yang mengatur ini adalah project manager atau skramas itu bebas nah ini misalnya aja oke, gue front end developer gue juga back end developer misalnya oke, gue mau ngerjain form registration ini back end ini front end besoknya gue kerjain gue pindahin sini nah back end ngerjain juga gue pindahin sini kemudian besoknya back end selesai duluan di review dan akhirnya selesai ini ketinggalan nah jadi gini intinya project manager bisa tahu sampai mana sejauh mana developmentnya berjalan atau management office lo akan tahu siapa yang paling banyak menyelesaikan tugas duluan itu misalnya dan sebenarnya skram ini sebuah method yang sangat-sangat membantu lo kalo lo kerja tim kalo lo sendiri lo juga sebenarnya bisa punya nah dengan kondisi sekarang wafong-wafong blablabla blablabla covid-19 spread gak berhenti-berhenti vaksin terpanjang aduh nah nah ee apa lu bisa menggunakan tools yang di provide oleh gua lupa pokoknya namanya jira tools namanya jira itu mirip banget dengan skram yang konvensional atau dengan papan tulis skram bisa diterapkan di metode dengan tools atau media apapun sebenarnya nah tapi jira ini ini persis sama dan jauh lebih detail kenapa? karena ketika sebenernya ada 5 kolom disini ada issue ketika back-end developer punya issue entah codingnya gak jalan bla 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 expected outputnya gak dapet dia akan taruh di issue dan mungkin back-end developer dari tim lain bisa membantu si back-end developer yang malang ini misalnya jadi semua orang tau oh dia dalam masalah dia punya issue gimana kalo kita bantu mungkin itu sih sebenernya kelebihanan dan di jira ini itu lu bisa sertakan capture atau screen recording yang yang menjelaskan kenapa itu bisa terjadi dan mungkin ada solusinya ya itu lah nah itu itu contohnya jadi tools itu sangat wajib banget dimiliki oleh setiap development ya untuk penentukan backlog biasanya tim itu akan berkumpul dan ada sesuatu yang menyebabkan sprint sprint itu adalah kumpulan kegiatan yang kalian set up bareng-bareng untuk dilakukan selama satu minggu atau dua minggu biasanya paling lama sprint itu dua minggu dan sprint itu berisi backlog dan scrum tadi jadi kalo semua task-task atau ya to-do list ini sudah selesai maka sprint itu dinyatakan selesai nah iya nanti abah bobo nah oke itu itu konsep daripada agile development selain scrum ada apalagi ada banyak banget yang jelas kayaknya ini belum ada di kurikulum kampus-kampus IT kayaknya oke um tools lain yang harus lo punya di dalam kondisi seperti ini sebenernya di segala macam kondisi mungkin lo bisa pake services dari AWS atau Firebase jadi itu untuk distribution di video selanjutnya itu saja tentang scrum sampai jumpa oke kalo misalnya lu misalnya di dalam tim lu ada orang yang ngeyel atau dia berkelit kayak belut ini banyak nih belut belut lu bisa lihat dari jira lu bisa lihat dari situ ininya apa yang sebenarnya dikerja karena lu gak mungkin bisa mindahin misalnya misalnya sebuah tuduh sebuah tuduh dari in progress ke dan tanpa semua orang tau kalo ada satu orang memindahkan tuduh semua member dari tim lu akan dapet email oh dia udah beres dan di cek jadi fairness hijau adil oke gak ada yang capek satu sisanya ting nah ternyed ternyed Terima kasih.